Terjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdunyo dan teman-teman Kali ini kita Bintang tamunya adalah Ex Taiwan Yang katanya 13 tahun di Taiwan Nah kita mau coba ya Korek-korek ya sebenarnya Taiwan ini kayak apa sih terus Keperbedaannya Taiwan dan Hongkong Terus sahdunya Taiwan Sampai ada acara kawin Masal atau nikah masal ini Ini seperti apa Modelnya bagi yang 13 tahun Di Taiwan ini karena saya gak dapet Narasumber lain Narasumbernya yang ada aja Nanti kalau Kita ke Taiwan Kita coba bagikan Oke mbak 13 tahun di Taiwan ya Gak perlu menyebutkan nama mbak Baik Jadi sampe 13 tahun Itu ngapain aja di Taiwan Kerja loh Kerjanya jaga apa Untuk pengalaman pertama itu Yang di kontra pertama Tiga tahun itu ya Jobnya sih waktu itu jaga Akong ya Jaga kungkung gitu Tapi ya itu Ternyata Tidak sesuai job Ternyata aku dikerjain itu Kerja bersih-bersih rumah Masak gitu Cuman rumahnya itu kan besar ya Dari lantai satu Sampai lantai lima Terus masaknya itu masak untuk Yang kerja kantor Terus kalau sore itu bikin nasi bungkus Untuk yang di gudang Karena bosku itu punya ekspor-impor Hasil laut Jadi pegawainya banyak Kodo hitung semua itu ada 37 orang Itu sama yang di rumah gitu Terus kalau soal untuk kerjaan rumahnya itu Yang lantai satu toko Lantai dua kantor Lantai tiga rumah kakek nenek Lantai empat itu adalah rumah Anak dan menantu Nah lantai limanya itu adalah Ruang makan untuk pegawai kantornya Terus Gapurnya yang besar itu Terus Tempat aku pribadi Sama tempat sembahyang Di lantai lima? Iya Kasur Jadi itu berapa tahun disitu? Tiga tahun Finish kontrak Oh kalau disana satu kontrak tiga Iya betul Terus kalau saman tiga belas itu Berarti ada yang bolong Yang gak habis Tiga belas itu dua Gakali empat kan dua belas Saman kan tiga belas Berarti ada satu yang Iya yang gak habis itu adalah yang terakhir Berapa majikan tiga belas tahun? Dua Oh cuma dua? Wah berarti saman betah ya? Yang majikan kedua itu yang betah Saya sampai tiga kali Tiga kali kontrak Sembilan berarti Terus Setiap minggu libur? Enggak Kalau di Taiwan itu Tapi untuk sampai saat ini Aku gak tau ya Tapi kalau di jaman Gak usah ya Gak tau Yang sampai tau aja Oh di jaman aku enggak? Enggak ada libur Enggak ada Enggak ada libur? Iya yang tiga tahun itu Enggak libur sama sekali Yang depan Enggak pegang HP juga Yang depan Yang depan Paling depan ya? Iya yang tiga tahun Yang pertama kali datang Terus belakangannya? Belakang itu Majikan aku kasih aku libur Sebulan sekali Sampai di tiga belas Iya Cuman satu kali sebulan Iya betul Ngapain aja pak Sebulan cuma sekali Ya kadang-kadang ya pergi sama temen Ngumpul di toko Indo Terus ya Ya begitulah Begitu? Begitu itu apa? Ya jalan-jalan Ini kan Taiwan Ini kan terkenal Banyak laki-laki juga Nah Sampai kenal laki-laki Jelas dong Indonesia Kalau enggak kenal Laki-laki selama 13 tahun Di sana Kenal laki-lakinya itu Setelah tiga tahun Di awal ya Karena kan liburnya Setelah tiga tahun Iya betul Kenal laki-laki Satu dua Atau banyak? Sebenarnya gini loh mas Waktu itu tuh ya intinya Kenal laki-laki Pertanyaan saya itu Kenal satu apa? Banyak Banyak Masa cuma satu orang Banyak ya Berarti Taiwan memang banyak Laki-laki ya Betul Sekali libur ngumpul gitu Cewek cowok jadi satu gitu Iya Terus dimana kayak gitu Di mal Di toko Indonesia Yang paling banyak Di toko Indonesia Terus di taman-taman Diskotik Diskotik Pub Diskotik Karauke Iya Terus disana emang Banyak yang namanya Yang dari Filipin Dari Thailand Dari Vietnam Ada? Iya Cewek apa cowok? Cowok Bukan cewek? Cowok ada Semua ada Semua makhluk berarti ya? Iya betul Yang gak ada makhluk luar angkasah Cuman banji-banji gak ada? Banji Thailand Iya Enggak Enggak Beneran jadi? Iya bener Laki beneran Berempuan Betul Betul Gak ada yang palsu kayak? Kalau diokong kan banyak yang palsu Iya Ceceh jadi Bebek Iya kan? Kan diokong kan banyak yang Perempuan-perempuan bergaya laki-laki kan? Tapi kalau sekarang mungkin banyak yang laki-laki tulen juga mungkin di Hongkong ya? Tapi sayangnya mungkin belum ketemu Iya nanti cari tau lah Berarti nyampur ya Jumlah laki-laki dan perempuan itu sama ya Sama banyaknya ya Makanya disitulah akhirnya kemarin kayak kejadian nikah Masal gitu Sebenernya kejadian nikah masal itu Itu terjadi setiap tahun Sampai di sana Itu sudah ada berarti? Sudah Sampai tahun berapa sih? Saya masuk Taiwan pertama kali itu 2007 Cuman waktu 2007 sampai 2010 itu kan Saya belum Belum ribun Belum apa gitu ya Jadi ya belum tau ini Cuman setahu aku Memang nikah masal itu ya sekitar Begitu 995 itu terbentuk Begitu Taipei itu seperti kayak tadi itu memberikan peluang Untuk orang-orang Indonesia itu Maksudnya ngadain acara-acara apalah Pengajian lah Sejak 2005 Berapa tadi? Sejak mungkin sekitar 2010-an gitu lah 2010 berarti Ya itu kan sammen gak boleh pegang HP Setahu aku Setahu akulah 2007 pun HP juga masih Belum begitu lah Belum begitu banyak Tapi menikah itu sudah ada Kayaknya sih sudah Emang KDI itu mengadakan setiap setahun sekali Berarti itu memang divasilitasi Iya betul Guys Ini ceritanya ya Divasilitasi Yang gak tau siapa yang vasilitasi Pokoknya ada yang vasilitasi Ada itu ada Tapi itu adalah untuk PMI yang resmi Oh yang resmi Ada yang Kan pasti kan ada Gelap-gelap Kalau disana gelap itu gimana? Ya kaburan gitu Oh kaburan Oh iya Ini Taiwan kaburan Kaburan Itu juga ada Ada yang Maksudnya Kayak ada orang-orang yang Dia jadi kayak Disana kan masjid banyak tuh Nah pastinya itu kan banyak yang tau Lebih tau agama lah Yang dituakan Ustaz Ustaz Itu entah Ustaz beneran Tau Ustaz apa gak tau Nah mereka itu kayak jadi Apa Kayak jadi Kan kalau yang kaburan itu kan Gak bisa nikah secara resmi Tau Gak bisa ngasih surat-surat ke KDI Sarat-sarat apa kan gak bisa Tapi Jadi akhirnya mereka tuh Ngambil langkah singkat Yaitu dengan menikah siri Yaitu yang menikahkan Yang orang-orang yang dianggap Lebih tau agama lah Ini tuh gitu Kayak gitu Loh kok gak ada juga Loh kok gak ada Kalau disana tuh kayak gitu Kok sampe tau Bahwa ada nikah siri-siri Karena saya ada pelakunya Loh Tapi kan sampe yang resmi Tapi kan Pasangannya yang gak resmi Pasangannya itu adalah Datang visa turis Oh Bukan kaburan Bukan Dia datang Dia datang visa turis Kalau di Taiwan itu Gak seperti Hongkong Kalau Hongkong visa turis Bisa diperpanjang Bisa di ini gitu kan Kalau di Taiwan Kamu datang pakai visa turis Itu ya kamu turis doang Gak boleh bekerja Kalau kamu melebihi dari itu Ya kamu nanti diongkong Di Hongkong juga gak bisa Dipulangkan Kayak gitu Di Hongkong juga gak bisa Ya Visa turis terus jadi kerja gak bisa Ya turis aja Pulang dulu baru kerja Ya tapi karena dia gak mau pulang Karena dia kerja Akhirnya jadi ilegal Kan gitu Oh jadi kaburan Makanya kenapa kok gak bisa Berarti turis Jadi kasusnya sama Jadi turis Terus dapat kerja Akhirnya kaburan Itu visa turis juga ada yang iniin Jadi memang semua Ada yang iniin maksudnya iniin Maksudnya iniin apa? Maksudnya gini loh Dari Indonesia nya itu Ada yang bawah Calo-calo-calo-calo Ya betul Ada calo Calo banyak ya Ditarif berapa juta Terus ada yang nanti dijanjikan di Taiwan Tapi dapet kan pekerjaannya Ya dapet tapi Berarti gak calo Berarti ya memang calo Tapi beneran gak nipu Kalau di Hongkong kan nipu Oh gitu tau Banyak yang nipu Kalau di sana banyak ada kerjaan Tapi kebanyakan yang visa turis itu Mereka dapet kerjaannya itu Seperti perkebunan Seperti itu Gak bisa seperti yang kaya resmi kan Pada kerja di pabrik Oh berarti Yang intinya Majikannya bukan perusahaan Bukan Tapi ada juga kok Yang katanya majikannya Pabrik perusahaan gitu kan Terus pekerjanya ilegal Apakah bener itu? Tapi kalau yang setau aku Untuk beberapa tahun belakangan ini Mereka kebanyakan kerja yang di Pertanakan ayam Pertanakan Nyambur lah Intinya seperti itu Tapi ada ya pekerjaan Ada Ini guys Ini cowok-cowok ya Ke Taiwan aja Ya kan Ada pekerjaan Kalau di Hongkong Enggak ya Tapi ya harus Kenal seseorang Gitu Ya makanya calonnya tadi Loh Kalau ataupun Dia datang jadi turis Terus cari-cari calon Ya sama aja Sangat susah Kenapa kok susah? Sangat sulit Kenapa kok susah? Ya sulit Karena disana itu Kenapa kok sulit? Mereka enggak Enggak terang-terangan Takut Iya Tapi kalau justru dari Indonesia Mereka udah tahu Kan yang di Indonesia ini Berarti punya kenalan yang di Taiwan Di Taiwan itu Terus mereka ada agent kaburan Ada agent ini gitu kan Oh boleh ya Cari-cari info di Facebook Agent kaburan gitu Iya Ada Tapi kalau di Taiwan sendiri Agent kaburan resmi enggak? Biasanya Yang Yang nyebarin Nyebarin Apa Nyebarin pekerjaan itu Itu Calok-caloknya Tapi agentnya Resmi apa? No Tidak resmi Oh iya Berarti Ya kalau ketahuan Ya sama aja Sindikat Artinya sindikat Siapapun Tak cariin kerjaan Tapi kamu Mesti bayar Sekian-sekian-sekian Sekian-sekian Tidak resmi Berangkatnya Turis Nah itu Yang Yang dikirain Hongkong itu Begitu juga Ternyata kan Tidak ada di Hongkong Oke Jadi Jadi itu Akhirnya Karena banyak Pabrik Banyak semuanya Akhirnya Cowok-cowok Akhirnya Jumlahnya Berimbang Akhirnya Nikah Masal Terjadi Ya Salah satunya Juga Siri Sahdu juga Berarti ya Benar Tapi Ada Ada Yang kena Penyakit Enggak Kalau di Taiwan Aku Enggak Tau loh ya Aku Ya saya Nanya Yang Yang ada Tau Terus sampai Di rumah sakit Terus dikabarkan Mbak ini Meninggal Sakit Di rumah sakit Berita terakhir Kemarin kan Ada yang diunggal Sama Koko Faisal Soh itu Yang dia itu Di Taiwan Kerja Sudah Berapa Tahun Terus J itu Jadi Maaf ya Aku Kalau Informasinya Enggak Aku Dapetin Sendiri Aku Enggak Percaya Makanya Aku Tanya Sampean Menurut Sampean Ada Enggak Kita Enggak Usah Ngomongin Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Sendiri Saya Tanya Sama Sampean Yang Mengalami Peristiwa Di Taiwan Ya Kalau Aku Enggak Enggak Pernah Ngalamin Cuman Aku Kenal Temen Yang Memang Dia Kerja Itu Dia Sudah Kaburan Akhirnya Dia Kerja Kayak Kamaran Kamar Kamar Kasih Tahu Tahu Saya Gak Tahu Yang Ngomongnya Gitu Dia Kamaran Gitu Kamar Ngomongnya Dia Itu Di Kamar Kamar Kerjanya Berapa jam Berapa jam Ngerum 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 Gitu Lahan Pernah Ada Bisa Pulang Pulang Meninggal Disana Gak Tahu Aku Dalam Pokoknya Kedengeran Sampai Dengar Kabar Dia Ada Sakit Terus Gak Tahu Terus Pulang Berarti Memang Ada Banyak Peluang Gak Gitu Banyak Terus Kadang Agent Itu Kalau Ngeliat Anak Agent Kaburan Aku Bilang Kalau Ngeliat Anaknya Cantik Badannya Bagus Itu Malah Ditawarin Kamu Mau Gak Kerja Gini Gini Sama Berarti Yang Kemarin Konten Bu Mujikari Germo Dipab Sama Diskote Kamu Mau Kerjaan Dapat Duitnya Jauh Lebih Cepat Lebih Banyak Daripada Kamu Susah Kerja Di Kebun Atau Kerja Di Punya Parah Cantik Jual Jual Kecantikan Aja Biar Pembantu Sama Aja Berarti Yang Nah Yang Nawarin Atau Mujikari Germonya Orang Indonesia Atau Orang Sana Cowa Biasanya Itu Pasangannya Orang Indonesia Oh Tapi Germonya Cowok Jadi Cowok Tawarin Istri Indonesia Buka Bisnis Itu Tadi Masih Lapangan Pekerjaan Untuk Orang Orang Yang Ilegal Satunya Itu Jual Lendir Bisnis Lendir Tapi Nggak Apa Ini Cerita Disana Juga Enggak Terus Memaksakan Kamu Harus Pokoknya Kalau Kamu Butuh Kita Ada Jadi Ditanya Anaknya Ditanya Mau Enggak Itu Ditaruh Di Papa Papa Memang Dijual Langsung Biasanya Nemenin Karaoke Nanti Kan Mereka Punya Ini Sendiri Maksudnya Komunikasi Sendiri Mau Keluar Enggak Jadi Bisnis Perlendiran Jorok Enggak Jorok Memang Begitu Bisnis Lendir Itu Dari Kerajaan Jaman Kerajaan Majapahit Sampai Sekarang Tetap Ada Bisnis Perlendiran Jadi Di Taiwan Begitu Juga Fenomena Masal Yang resmi Berarti Yang Di data Store Data Kebanyakan Yang resmi Itu Malahan Enggak Maksudnya Carang Yang seperti Itulah Yang Pergaulannya Bebas Itu Jarang Kalau Yang resmi Yang kaburan Tapi kaburan Juga diizinkan Nikah Masal Kan Mereka Nikahnya Nikah siri Yang siri Yang Diviral Itu Terus Sampai Di Arak Resmi Itu Anak Resmi Yang Nikah Di KDI Itu Anak Anak Resmi Jadi KDI KDI Itu Seperti Kalau Di Hongkong Seperti KJRI Saya Memahami Itu Tapi Masa Ya Iya Di Difasilitasi Benar Dan Bayar Katanya Gratis Cuma Surat Surat Mereka Otomatis Urus Sendiri Tapi Memang Ada Cuma Kadang Tadi Tadi Gak 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 Tanya Suami Orang Gak 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 Di Luar Kalau Saya Mempertanyakan Berarti Peristiwa Memang Ada Terlepas Dia Di Indonesia Masih Punya Istri Di Indonesia Masih Punya Suami Itu Kan Urusan Mereka Masing Masing Tetapi Intinya Hal Itu Memang Ada Dan Routine Routine Dipasilitasi Pula Oke Itu Taiwan Terus kalau di Taiwan ada denger juga Bisnis narkoba Ya banyak Ada juga Tapi kan saya lingkup Lingkungannya gak sampai ke situ Lingkupnya sampai apa Tadi kan katanya ada Filipin Ada Thailand, ada Vietnam Nah ya itu hasil libur Sebulan sekali itu Kan kadang-kadang ikut teman Berteman sama mereka Kadang-kadang kan Ada yang lebih senior Kita kenal Terus dia punya pacar Terus kita Kenalan gak gitu Itu ya kayak gitu Bukan Apa gitu Ada yang bawa Temannya Kenan-kenan temenan biasa Soal suka jadi suka atau gak suka Itu kan masalah Tapi sama yang suka juga Ada yang pernah suka Ya waktu itu karena kondisi mendukung Ya suka aja Mendukungnya ini kayak gimana Kan saya single Saya janda waktu itu Oh sudah janda Iya Berarti menikahnya di Indonesia Yang mana Yang Siri Di Taiwan Nggak Samen berangkat ke Taiwan itu sudah janda Bukan Apa Beristri Bersuami Saya pertama ke Taiwan itu bersuami Terus cerai Bukan Terus aku Tiga tahun pulang Kemudian balik lagi ke Taiwan Nah tahun 2013 itu Saya kan Pisah Berarti cerai dulu Samen sudah cerai Sudah resmi Terus nikah lagi Siri Nikahnya itu Aku tahun 2019 Pada tahun 2020 Kok bingung sih Aku itu tanya mbak Samen nikah udah cerai Terus nikah lagi Siri Gitu kan Yang nikah Siri itu Saya di Taiwan mas Lah iya Berarti samen bisa nikah Siri Pada saat cerainya belum selesai Sudah selesai Sudah janda berapa tahun Lah makanya kan saya tadi ngomong Janda Cerai Terus nikah Siri Di Taiwan Gitu loh Betul Sama suami pertama Dapet anak Satu Terus nikah Siri Dapet anak Iya Berarti Anaknya dua Bapaknya beda-beda Iya dong Keren Anaknya dua Bapaknya beda-beda Jadi Jadi yang Yang tadi Mas bilang Filipin Thailand itu adalah Dalam waktu kurung Di tengah-tengah Yang pada saat 2013 Sampai Pada saat Menjelang cerai Pada saat Menjelang cerai Sampai cerai Sampai ada Dapet calon suami baru Jadi kayak gitu Bukan Apa Filipin Pakistan India Vietnam Hati itu aku kenalnya Filipin sama Thailand Cowok Orang Indonesia Juga pernah Kenal juga Sampai dua tahun Setengah itu Terus ngapain aja Sama mereka Ya main lah Oh Main untuk Kutuk Ya main Pokoknya main Kemana Gitu Main apa Gitu Terserah Main lah Main gundu Main gundu Pacaran sama orang Thailand sama orang Filipin berapa lama Pacaran apa Berteman Pacaran Awal Dapat duit juga Enggak Ya Sebenernya Kalau hal itu Si Kalau Pengalaman aku Kalau waktu Sama Filipin Itu Enggak lah Dikasih duit Enggak Enggak ada Kayak gitu Mereka itu Pokoknya Seneng sama Seneng lah Keluar bareng Ya makan bareng Enggak ada Kasih duit Berupa duit Oh enggak Yang Thailand juga enggak Ada Oh kasih duit Yang Thailand Tapi Filipin enggak Enggak Kan mereka Karakter beda-beda Makanya ini Saya tanya Berarti yang Thailand Kasih duit Ya ada Ada kasih duit Mereka enggak Berarti kalau Enggak sayang Sama duit yang Thailand Tapi kalau yang Filipin Enggak Terlalu Pokoknya seneng-seneng lah Belit Olah sama nilai Gimana Berarti bersenang-senang Sama Mereka itu Dalam kurun waktu Berapa tahun Wah itu Aku yang sama Filipin Bisa dibilang Satu tahun setengah Yang sama Siapunya Thailand Thailand itu Cuman 6 bulan Oh Bentar-bentar ya Sampai tahunan ya Enggak Terus sama yang Orang Indo juga pernah Waktu kenal Sama orang Malang Itu 2 tahun setengah Oh berarti Pokoknya dijelajahi Semuanya Yang enak Yang bisa Buat senang-senang Oke lah Kan janda Enggak Enggak apa-apa Kan saya ngomong Saya nanya Berarti Siapapun Waktu itu Enggak menjadi Persoalan Yang penting Artinya Srek Enak Oke Gak apa-apa Kan kita Enggak Ngerti itu kan Masa lalu Anda Dan Yang jelas Enggak Cuman saya Tau Kayak gini Disanapun Juga Pasti Banyak Saya Enggak Ngurusin Orang lain Saya Enggak Ngurusin Orang lain Kenapa Kok kita Kok bisa Ngeliri Orang Selain Indonesia Karena kadang Sama orang Indonesia Juga kadang Merasa Enggak Nyaman Atau Cuma Dimanfaatin Doang Kadang Gitu Makanya Terus Malah Justru Orang Yang Luar Indonesia Itu Yang Makanya Berarti Kalau Di Taiwan Ada istilah Bojumu Bojuku Itu Ya Memang Begitu Ya Mungkin Kok Mungkin Sama Kan Di Taiwan Kan Saya Waktu Itu Posisinya Dia Tidak Punya Pasangan Saya Tidak Punya Pasangan Yakin Lah Berarti Istilah itu Masih Belum Bojuku Bojumu Itu Belum Tapi Intinya Jumlah Laki-laki Dan Perempuan Itu Berbanding Sama Jadi Seperti Itu Cuma Taiwan Juga Rawan Banget Perselingkuhan Selingkuhnya Ini Artinya Gimana Kadang Sudah Sudah Punya Pacar Gitu Ya Terus Nanti Dia Juga Mesti Bisa Pacaran Dengan Orang Lain Itu Biasa Atau Kadang Mungkin Sudah Nikah Siri Sama Ini Sama Seseorang Nanti Terus Dia Bisa Selingkuh Sama Orang Jadi Kayak Ya Itu Tadi Mungkin Benar Yang Mas Bilang Bojumu 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 Bojoku 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 Kan Makanya Bisa Tanya Sayanya Belum Ngalamin Ngalaminnya Yang Terakhir Terakhir Ini Yang Sudah Pulang Indonesia Ini Yang Nikah Yang Sama Nikah Siri Ini Berarti Jadi Sudah Pacaran Pacaran Lagi Iya Betul Di Indonesia Juga Punya Istri Kadang Gini Pasangannya Itu Mungkin Dia Kerja Rumah Tangga Terus Kemudian Dia Punya Teman Kerja Yang Sama Sama Di Luar Akhirnya Karena Rumah Tangga Itu Mungkin Setiap Minggu Libur Kan Di Luar Itu Setiap Minggu Libur Rarti Ribut Ribut Pernah Berantem Gara Gara Cowok Gara Berantem Guling Guling Campak Campakan Ya Adalah Yang Jua Ribut Berantem Kelahi Iya Sampai Bunuh Bunuhan Ya Ada Sempat Viral Juga Itu Beritanya Sampai Bacok Bacokan Juga Pokoknya Apa Aja Adalah Mau Melihat Orang Teler Keluar Dari Diskotik Ya Banyak Tapi Yang Baik Juga Banyak Yang Baik Juga Banyak Yang Remuk Banyak Yang Tergantung Imbang Tergantung Manusianya Begitu Cerita Taiwan Kalau Sampai Termasuk Yang Remuk Apa Yang Bagus Yang Biasa Yang Setengah Atau Apa Saja Kalau Berkaca Kediri Saya Saya Itu Awalnya Mungkin Lurus Kemudian Belok Pengen Lurus Tapi Tetap Mesi Belok Sekarang Sedang Berusaha Lurus Tapi Tetap Aja Ada Goda Nya Yang Lurus Enak Apa Enak Yang Belok Kalau Menurutku Kalau Yang Kurasain Waktu Aku Lurus Aku Justru Malah Cuma Dimanfaatin Doang Gitu Terus Pas Aku Belok Limbang Aku Yang Dimanfaatin Juga Terus Sekarang Waktu Yang Mau Berusaha Lurus Nah Baru Bisa Menikmatin Hasil Kerja Sendiri Ininya Sendiri Kayak Gito Kenapa Sampai Dulu Kepingin Belok Mungkin Ya Ya Kesepian Kesepian Bukan Apa Ya Gini Loh Gak Sadar Bukan Juga Semua Perempuan Pasti Ngerasain Maksudnya Gini Kita Kan Katanya Kerja Keluar Negeri Untuk Bantu Ekonomi Keluarga Gitu Ya Percaya Sama Suami Gitu Ya Tapi Ternyata Ya Itu Faktor Rumah Tangga Yang Gak Harmonis Akhirnya Sampai Lampiasanya Sampai Pengorbanannya Itu Sia Sia Sampai Akhirnya Berpisah Kayak Gitu Seperti Kayak Berarti Sama Laki Laki Gak Bisa Dipercaya Makanya Sampai Jadi Belok Tapi Saya Belok Setelah Pisah Bukan Salah Sampai Memilih Dia Aku Gak Tahu Jelas Tapi Saya Belok Setelah Pisah Dari Sampai Nomong Itu Kan Saya Menyimpulkan Karena Laki Laki Gak Bisa Dipercaya Semuanya Dikirimkan Terus Akhirnya Sampai Kecewa Kok Aku Yang Ini Kenapa Aku Mencoba Belok Makanya Kan Salah Salah Laki Laki Bukan Salah Sampai Milih Laki Laki Kan Iya Mungkin Hahaha Tersing Aku Jadinya Gak Bisa Mencana Ini Ngomong Gimana Loh Gak Kan Bener Tadi Sampai Mengutarakan Kan Ya Kan Ketidak Percayaan Sudah Semuanya Diberikan Itu Sampai Ngomong Kayak Gitu Tapi Ternyata Tidak Memberikan Hal Yang Kita Harapin Jadinya Kan Belok Belok Jadi Keadaan Ya Nah Tapi Setelah Belok Belok Yang Sampai Rasakan Biasa Aja Aja Saya Saya Bener Saya Hanya Pelampiasan Atau Ah Ya Sudahlah Hanya Bersenang Aja Ya Kalau Sekarang Berfikirnya Ya Sudahlah Orang Semua Sudah Maksudnya Saya Melalui Itu Juga Dengan Sadar Ya Kan Sadar Memang Sebenarnya Waktu Itu Kan Memang Mungkin Seperti Kayak Kecewa Dengan Keadaan Jadi Kayak Aku Sudah Kerja Capek Ini Itu Tapi Kok Hasilnya Kayak Gini Terus Akhirnya Saya Coba Memperhatikan Diri Sendiri Kesenangannya Sendiri Kayak Gitu Terus Itu kan Taiwan 13 tahun Terus Kenapa Terbersit Sampai Pengen Ke Hongkong Apakah Sudah Gak Bisa Lagi Ke Taiwan Katanya Kalau Taiwan 14 Tahun Atau 16 Tahun Jangan Bisa Lagi Kalau Zaman Aku Dulu Itu Masih 12 Tahun Ini Sampai Terus Gak Bisa Berarti 13 Tahun Sudah Mentok Kan Gini Aku Kan Tiga Kali Kontrak Di Satu Bos Jadi Aku Dapat Free Itu Dua Tahun Tambahan Dua Tahun Kan Harusnya 12 Tahun Aku Sudah Selesai Tapi Karena Aku Ada Di Satu Bos Aku Dikasih Tambah Waktu Dua Tahun Nah Pas Dua Tahun Tambahan Belum Habis Gak Taunya Si Kakeknya Gak Ada Kurang 9 Bulan Itu Nah 9 Bulan Kalau Aku Cari Majikan Baru Kan Gak Bisa Akhirnya Aku Ya Sudahlah Aku Pulang Terus Sekarang Proses Kesana Lagi Bisa Sekarang Canggihnya Malah Taiwan Itu Kita Bisa Buat Seperti Koyok KTP Yang Kita Bisa Kerja Sampai Sesuka Dirimu Mau Sampai Kapan Sekarang Aturannya Jadi Gak Ada Batasan 13 14 Gak 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 Boleh Loss Ya CC Kemarin Aku Punya Satu CC Yang Ada Di Taiwan Tuh Dia Ngepan Tuh Dia Bikin Tuhan Ngepan Itu Bikin Tadi Bikin Bayar Bayar Sekitar Empat puluh Berapa Ribu Gitu Empat puluh Berapa Ribu Itu Ribu NT Dollar Taiwan Kalau Di Indo Ya Setar 25 Jutaan Mungkin 25 Jutaan Harus Bayar Tapi Bisa Seterusnya Dengan Punya KTP Itu Dia Gajinya Lebih Besar Dari Yang PMI Yang Biasa Gitu Biasa Biasa Yang Biasa Biasa Intinya Gajinya Lebih Besar Tapi Sarat Untuk Bisa Apply Itu Kan Harus Berapa Tahun Dulu Sudah Pernah Atau Nol Nol Boleh Mungkin Sekarang Harus 6 Tahun Dua Kali Kontrak Baru Ngepan Itu Bisa Ada Rekod Nya Terus Majikannya Harus Yang Benar Benar Dia Itu Merekomendasikan Kalau Ini Benar Orangnya Kerjanya Baik Ini Itu Kayak Gitu Ada Surat Rekomendasi Baik Syarat Time And Condition Pan Tadi Itu Rekomendasi Dari Majikan Sehingga Dia Bisa Lama Ada Dia Itu Juga Kerjanya Harus Benar Benar Kalau Dia Jaga Orang Tua Berarti Sebenarnya Semen Balik Ke Taiwan Kan Bisa Ya Saya Sudah Nggak Bisa Kan Waktu Itu Aku Ikut Aturan Yang 12 Tahun Sekarang Kan Semen Apply Pan Itu Kan Harus Bisa Lagi Nggak Bisa Itu Untuk Yang Orang Yang Mesti Stay Di Hongkong Di Taiwan Bukan Yang Sudah Pulang Sudah Kalau Bisa Ya Dari Kemarin Sudah Kesono Ya Habis Dari Sini Main Kesana Kan Boleh Terus Belum Main Mungkin Bisa Lah Tapi Kalau Untuk Gak Bisa Bikin Bisa Bores Di 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 Nanti Kerjanya Yang Tadi Saya Ceritain Pasti Di Kebun Di Peternakan Babi Peternakan Ayam Yang Kerja Kasar Seperti Tapi Lumayan Lumayan Sih Tapi Kebun 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 Makan Sendiri Ngekos Sendiri Emang Harus Dikasih Majikan Oke Berarti Itu Terus Sekali Lagi Kan Sampai 13 Tahun Majikan Di Taiwan Selu Selu Ya Kalau Untuk Ngebanding Antara Majikan Taiwan Sama Majikan Hongkong Kalau Aku Lebih Ngomong Majikan Taiwan Lebih Punya Perasaan Kalau Taiwan Ada Perasaan Ngerti 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 Bahasa Hati Maksudnya Kayak Lebih Ngerti Bahasa Hati Lebih Memahami Kalau Pembantu Itu Punya Agama Pembantu Itu Kerja Capek Lebih Punya Perasaan Di Sini Kayak Dipus Kerja 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 Gitu Kayaknya Ngelihat Ceceh Nganggur Gatel Perasaan Anda Perasaanku Belum Dapat Nanti Yang Bisa Mengerti Semoga Ajalah Makanya Sekarang Berusaha Semoga Nanti Ya Bukan Semoga Pengen Ya Pengen Dapat Yang Tapi Dari 13 Tahun Di Taiwan Terus Sekarang Pindah Ke Hongkong Dengan Kondisi Hongkong Seperti Ini Sampai Masih Bisa Beradaptasi Bahkan Oke lah Di Taiwan 13 tahun Aku di Hongkong Mungkin 20 tahun Atau gimana Ya Kan Apa Si Ya Niatnya Gitu Niatnya Udah Dua Tahun Lagi Kalau Belum Dua Tahun Terus Sampai Hamil Terus Gimana Hamil Sama Siapa Saya Gak Tau Kan Bisa Jadi Enggak Kita Bisa Ini Lahan Gak Lahan Sama Kayak Di Taiwan Ya Bisa Gak Hamil Kan Bisa Menjaga Gitu Adu Gimana Sih Kan Saya Tanya Di Taiwan Sampai 13 Tahun Bisa Gak Hamil Tapi Kan Gak Selama 13 Tahun Terus Hubungannya Sama Laki Laki Aja Kan Enggak Makanya Kan Ini Saya Tanya Makanya Ini Saya Tanya Gitu Aku 13 Tahun Di Tahun Itu Mungkin Sekitar 7 Tahun Itu Bayi Lah 7 Tahun Bayi Terus Yang Gak Baik 5 6 Tahunan Tapi Kalau Di Hongkong Ini Baik Baik Atau Tidak Baik Dibilang Buruk Juga Enggak Buruk Baik Tidak Terus Biasa Biasa Tapi Bisa Gak Hamil Bisa Ngapain Gak Hamil Menjebak Bukan Menjebak Saya Gak Tahu Saya Gak Tahu Sampai Pergaulannya Bagaimana Saya Gak Tahu Pergaulannya Kalau Minggu Libur Cuma Di Taman Tiduran Di Jembatan Kenapa Gak Cari Kenalan Bisa Kayak Di Taiwan Ada Kenalan Orang Thailand Filipin Kan Banyak Disini Atau Pakistan Bangla Bangla Banyak Pakistan Sama India Mungkin Cari Lagi Siapa Tahu Mungkin Bule Sama Hongkong Jadi Kayak Gitu Ya Mbak Serba Serbi Kehidupan Samen Di Taiwan Terus Hal Apa Yang Bikin Samen Sampai Betah Dan Enak Di Taiwan Selama 13 Tahun Yang Paling Menurut Samen Itu Enak Sehingga Samen Sudah Lalu Gak Pulang Mungkin Faktor Apa Ya Gara Majikannya Baik Ya Majikannya Pertama Baik Kedua Gaji Aku Gede Juga Berapa Berapa Aku Orang Waktu Itu Masih 17.000 18.000 Aku Sudah Ini Sudah 22 22 NT 22 22 22 Juta 22 Itu 22.000 NT Kalau Dikursin Sekarang Udah Sekitar 12 Juta An Gitu 12 Juta Nah Orang Orang Standarnya Standarnya 8 9 Juta 8 9 Juta Standar Sama Kayak Hongkong Sekarang Ya Kalau Di Zaman Sekarang Sama Kayak Hongkong Jadi Taiwan Sama Hongkong Sekarang Kurang Lebih Sama Aku Rasa Lebih Lebih Paling Juga Cuma 1 Juta Atau Berapa Gitu Mungkin Kalau Lebih Besar Itu Itu Ya Yang Menyebabkan Betah Sudah Sudah Punya Suami Ngapain Lama Lama Utangnya Banyak Atau Bukan Gak 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 Punya Utang Terus Kenapa Waktu itu Problem rumah tangga Adalah Daripada berantem Sama Mertua Mending Ya Emang Harus Tinggal Sama Mertua Enggak Juga Ya Karena Suamiku Ada Anak Satu Satunya Oh Makanya Harus Anak Tunggal Tinggal Disitu Terus Akhirnya Ribut Terus Kerjalah Berarti Anak Samen Dua Ini Samen Taruh Di Orang Tua Samen Yang Anakku Yang Pertama Itu Ikut Bapaknya Terus Kalau Anakku Yang Kedua Ini Ikut Kakak Aku Enggak Mbak Ibuku Sudah Berarti Kakak Berarti Sama Budenya Tapi Masih Berhubungan Sama Yang Yang Kedua Kalau Sama Mantan Suami Udah Enggak Sama Anaknya Yang Pertama Masih Mama Gitu Kadang S-S-S Tanya Kabar Kayak Gitu Sambil Duit Enggak Udah Enggak Karena Dia Udah Kerja Kan Udah Umur 20 Tahun Yang Kecil Tiga Tiga Tahun Berarti Dia Sama Bapaknya Sama Kakak Aku Bukan Yang Gede Sama Bapaknya Oh Baik Baik Saja Berarti Sama Mbah Sama Ibu Tiri Bukan Ibu Mertua Aku Udah Meninggal Udah Meninggal Sama Bapaknya Sama Ibu Tiri Bapaknya Meninggal Lagi Enggak Berarti Bapaknya Duda Oh Tapi Kerja 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 Tapi Di kampung Kerjanya Gitu Bukan Sama Bapaknya Enggak Tau Mungkin Sampai Tau Kalau Tau Tidak Ada Karena Kita Sekampung Aku Tau 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 Anaknya Bapak Sama Mantan Suamiku Satu Kampung Aku Tau Dia Menikah Tau 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 Aku seneng Coman Yang seger 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 Perondong 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 Manis Mener Aku Gak Seneng Jangan Blendrang Jadi Ibaratnya Dunia Per Per Dunia Taiwan Itu Gak Terlalu Gelap Kalau coba sampein sih, buktinya sampein aman-aman saja sampein hamil dengan suami yang memang dinikai ya, duduknya dengan suami lah, memang yunika, walaupun yang terakhir dikasih ini tapi yakin sama cuman anak, cuman sama hanya dua itu ya yakin lah, aku yang kelahirin, masa ada aja itu kan saya nanya, enggak, astaga berarti yang lain just fun aja ya pokoknya cuman untuk happy, hangat nanti ciumkong bisa fun lagi enggak, status sampein juga masih janda kan janda yang kedua kan bedanya mungkin faktor umur, kalau dulu tuh kayak intinya ya aku cuman pengen happy gitu, tapi sekarang bisa lah ngendaliin gitu lah, untuk yakin buktinya sampe hari ini, sampe hari ini aku masih bisa mesti, walaupun godaan ada, tapi ya alhamdulillah masih bisa kayak say no yakin ya? iya, iya kan rasanya beda i don't care kan dia enggak ada salah, untuk patut dicobakan dengan rasa yang berbeda kan i can manage my birahi my passion my passion my birahi kan di sini ada selera lagi kan Hongkong, di sini ada Pakistan, di sini ada India ya barangkali ada perlu tes rasa-rasa yang beda gitu, atau mungkin bule Amerika atau apa gitu kan enggak lah, karena jujur aku, aku sekarang di Indonesia ada satu yang sedang menunggu aku ya itu tadi yang katanya brownies yakin lah tiang penuh iya, iya betul iya, iya abis-abis abis-abis abis mandis, nanti sepa dibuang iya iya awas loh ya, ini kalau cerita nanti kalau ceritaan, bleset dan menyesal, awas loh ya iya 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 ini kita kontenin ya iya iya ini kita lihat di konten ya iya nanti kalau akhirnya nanti belok lagi dan bleset lagi ini loh ya kita udah ngomong dari sekarang loh ya Jadi ini mau brownies Ini brownies manis lagi Yang mau dites Indonesia Masih selera asal Berarti sampe di Hongkong ini Masih belum melihat dunia yang terlalu gelap Belum Dan ada keinginan gak untuk masuk ke dunia gelap? Kadang-kadang godaan ada Kayak satu tantangan gitu Kemana misalnya Arahnya gelapnya mau kemana? Maksudnya, kok aku di Hongkong sini Kalau di Taiwan kan Diskotik apa kan Udah pernah lihat ya Anak-anak kumpul pada minum-minum Udah pernah gitu lah Kok disini saya melihatnya Orang libur ya cuman di taman Gelar tiker lah Atau ngumpul sama temen-temen Kayak gitu doang Kok gak ada yang minum-minum kayak gitu Kok gak ada yang tempat-tempat Lebih ekstra yang apa gitu Makanya Berarti saya kan Mau tatu Jukin? Enggak Saya kan orangnya gampang terpengaruh Makanya saya ya sudahlah Apa adanya aja Kan boleh tes-tes rasa Antara Hongkong dan Taiwan Bedanya seperti apa dan bagaimana Sekarang mungkin rasa ingin taunya Udah berkurang lah Udah gak kayak dulu gitu Penasaran Tapi ini beda loh eksplorernya kan Dulu kan cuma Filipin, Thailand Nah ini kan ada India, ada Pakistan Belum lagi nanti ada yang western Enggak aku gak ada Enggak penasaran lagi Udahan Maksudnya gak ada penasaran Ini cuman kok Enggak melihat yang seperti aku lihat Belum Karena Samen tidak masuk ke dunia itu Ada juga Apa tempatnya itu karena kecil Jadi tertutup Atau gimana? Enggak juga Terbuka juga ada Cuman Samen belum ke arah sana Nanti kalau mungkin ada yang ngajakin Ada yang mulai Kan dari konten ini nanti bisa jadi Cuman saya tahu ada itu namanya kayak Apa? Seperti kayak Kayak apa? Seperti WeChat Telegram atau apa yang untuk Online-online Bisa secara online itu Aku tahu ada Aplikasi dating Iya kan aku pernah coba-coba Oh pernah Aplikasi dating Iya kayak gitu Terus-terus Ya emang banyak Banyak cowok-cowok isengnya gitu Banyak gitu Terus masuk juga Misalnya nanya gini Halo Are you Are you doing thread? Kayak gitu Are you doing thread? Iya Thread Thread Meet and Have fun Oh itu thread? Iya namanya thread ya C Kita gak tahu-tahu Soal begitu mbak Soalnya Makanya baru dengar Dia selalu nanya apakah kamu Apakah kamu ngelakuin thread Thread itu ketemu terus happy Gak ketemu cerot gak ya? Ya intinya situlah Oh ketemu cerot Getting Terus aku bilang no I'm not thread girl Aku bilang lagi Oh Ketemu tapi Thread Gak cerot ya? Iya Terus dia nanya Terus maksud kamu apa? Kok kamu punya telegram? Iya aku pengen cari temen aja Bukannya mau Apa jual Berarti itu the point? Iya Dia langsung ke the point nanya Apakah aku jualan atau enggak Aplikasi dating? Itu telegram Oh di telegram aja Terus ada juga satu yang itu finale juga Apa? Finale 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 Itu juga dating Itu juga dating kayak gitu Terus itu Tujuh point juga nanya? Iya langsung nanya Jawabannya sampein apa? No I'm not thread girl Ini loh Gitu ya Jadi sampein sudah menjelajahi Secara online Tapi belum pernah Enggak mau nyoba? Nanti kalau nyoba kasih tau lagi ya Kita podcast lagi disini Sudah cukup lah Tapi ya dunia belah Mau kamu juga banyak Tapi sampein belum masuk kesana aja Ya mungkin kan mainnya juga Kesitu-situ doang aku Mau nya ya Ya enggak apa Nanti kalau mau nyoba Sekitar tempat aku kerja doang Nanti kalau mau nyoba juga enggak apa Jadi aku tuh enggak tau Mau saya kasih tau? Diskotik itu yang mana Yang mana tuh enggak tau Nah nanti coba Enggak lah Banyak diskotik itu Di sentral Di mancay Di mana-mana ada Enggak Sekarang penasarannya udah berkurang Udah enggak mau Udah kebanyakan berarti Udah kebanyakan Udah capek Bukannya enak Bukan capek kayak gitu Iya Capek Capek ya Capek ya Padahal enak loh kayak gitu Kenapa kok capek Misalnya kita lagi Sumpet gitu Ya mungkin waktu Kumpul Waktu ngelakuin hal yang Melenceng itu Kita happy Secenak gitu Tapi setelahnya kan Sumpet lagi Sama aja Oh Kasian dong Berarti kalau sumpet Hanya pelarian Sumpet Kan ada pelarian lain selain kesana tuh Misalnya ngonten Dengerin saya ngonten Ini kan Terus bikin konten Sekarang ya hobi barunya ya dengerin Mas Sandronya ngonten Itu gak asik itu Kan coba nanti Ke dunia gelapnya Ongkoh Nanti baru cerita ke saya lagi Seru Enggak Kalau bisa itu Kan di Ongkoh Waktunya cuma sebentar tuh Kan planningku ya Cuma 2 tahun kelar Terus ke depannya 2 tahun lagi Intinya ya sudah Tahunya yang baik-baik aja Jadi nanti ada rencana Menikah sama yang baru ini Terus gak usah keluar Berarti udah siap Berarti yang baru ini Sudah kerja Sudah siap menghidupi sampean Iya Siap gak siap Disiap-siapin aja Kan saya nanya Kan siapa ini nih Dapet berondong Nah berondongnya ini Sudah siap Atau mungkin Duda baru ini Sudah siap Kalau ditanya Sudah siap Kan dia itu Nah ngapain sampein Balik kesini lagi Cari majikan Mending kan langsung aja ikut Karena aku masih pengen Kesini lagi Nah ngapain sampein Pulang terus nikah Habis itu Balik kesini lagi Ya kalau beres Saya ingin Kalau gak beres ya sudah Itu berarti nasib lah Udah gitu doang Udah 2 kali gagal Masa takut Kemungkinan ketiga Gak ada lah Loh kan justru Kalau sudah ketiga Ya sudah selesai Udah ditungguin aja Di rumah Gak perlu balik lagi Kesini Saya pengen kesini Jadi sama aja Nanti kayak Kayak yang kemarin-kemarin Ya biarin aja Ya berarti artinya Komitmennya sampean itu Belum bener-bener 100% Karena sampe masih Pengen balik Orang menikah itu ya Kumpul Enggak satu kemana Satu kemana Dia maunya gitu Tapi akunya masih pengen Tau Hongkong Pengen kerasain Hongkong Ya jangan nikah dulu Celap-celap aja dulu Baru balik disini Kan beres Daripada sampe nanti nikah Terus sampe tinggal disini Kan masalah Kan sudah terlanjur Terlanjur apa? Terlanjur iya Terlanjur melamar Terlanjur iya Nah ini kalau kita mau proses Ke suaminya gak boleh gimana? Boleh Dia ngomong oke I give you time for two years Saya yakin Ya gak tau Pokoknya saya feelingnya Kalau udah nikah Mutusin nikah Berhenti Kerja di luar Dah ngerjain suami aja Pagi siang, sore, malam Lah kalau sampe masih kayak gitu Ya mikir Untuk apa Agar ngelakuin sesuatu halal Tapi apapun terus ditinggal Enggak Saya bener-bener bingung loh Orang nikah Terus abis nikah itu Pergi Karpe DLDW Terus ngapain gitu loh Nah makanya aku Ngomong kesampaian Kalau Ngapain Mending kesampaian Celap-celap-celap-celap Mari Balik Terus nanti sudah bener-bener pulang Nikah Serius Sudah jadi satu Gak usah pergi-pergi Beres Yang bener Tapi pengennya gitu Ya gak apa-apa Aku cuma Ngingetin Karena ini kita konten Kalau nanti Akhirnya berujungnya sama Yowes Tapi kalau Berujungnya bahagia Kalau sammen Yowes Berarti kan sammen Gak bener-bener serius Karpe Ya bukan Gak serius Boong sammen Cik ngeyel Ya serius Tapi pergi Ya masalah Aku juga pengen Rene Laya jangan nikah dulu Ya pengen nikah Ya pengen Rene Angel 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 Oke Berapa makan Belum kok Belum makan Oke ya Jadi kayak gitu ya Teman-teman Ini ternyata Ceritanya masih Gak orang nanya Hongkong Biheng uno Enggak kan tadi Sudah ngomong Kan saya lebih Karena sammen di Hongkong Kan satu kontra aja Belum kan Ya kan Jadi Kan-kan ceritanya sammen Kan sudah di Konten yang sebelumnya Nah ini kan saya Pengen tanya Taiwan Taiwan itu Sahdu Bagi yang Menikmatinya Kalau mongkong Enggak Enggak ada sahdunya Sama sekali Ya belum tahu rasanya Nanti kalau udah tahu Rasanya yang Pakistan Sahdu juga Angel Angel Ya Oke Seputar 13 tahun Di Taiwan Dan serba-serbinya Mbaknya Tadi sudah diceritakan Nah Mbaknya Sekarang Itu adalah Aku Kalau yang lain-lain Aku gak Saya gak bahas yang lain Saya bahas sammen Karena Takutnya ada netizen Yang Tuh gak apa Itu kan biarin dia Seperti itu 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 terserah dia Emang kan Ada yang baik Ada yang jelek Gitu kan Ada yang memang Benar-benar kerja Di rumah majikan Bagi saja Terserah dia Tidak berpolah Tingkah Nah aku kan Yang ngomongin diriku Yang aku lihat juga Kan otomatis Kalau akunya Maksudnya Mungkin ada lah Berpolah tingkah Berarti kan Pergaulanku juga Seperti itu Kan gitu toh Nah kalau ada yang Benar-benar kerja Baik-baik Nurut ini Itu kan Jadi enggak Terus Disamaratakan Oh Taiwan tuh Kayak gitu Enggak Itu coba Individu masing-masing Enggak Kalau sammen jadi saya Kalau saya ketemu Narasumber Narasumbernya cerita Kayak gitu Saya tidak menyamaratakan Tapi saya Netizen Nah itu urusannya netizen Kan enggak ada urusan Sama saya Netizen silahkan menilai Karena netizen maha benar Dia maha benar Itu enggak usah kita urusin Yang Yang saya tanyakan adalah Bagaimana pengalaman Sampai Di Taiwan Sudah Tidak ada urusannya Dengan netizen Netizen itu Boleh nyinyir Boleh ngomel Boleh ngomong apa saja Oh netizen maha benar Nah jangan memikirkan Sesuatu yang maha benar Apalagi itu netizen Enggak perlu dipikirin Yang dipikirin Jalan kita benar enggak Nah yang dipikirin itu saja Oke Enggak perlu kita ngikutin Jalannya netizen Oh Netizen sebegitu banyaknya Karpe DWDW Enggak pecan dah sih Oke 13 tahun di Taiwan Teman-teman Tadi ceritanya Dan ini baru Mau satu kontrak Di Hongkong Dan mau pulang Ganti majikan Tapi nikah dulu Terus ditinggal balik lagi Nah itu yang enggak bisa saya Telaah Dengan akal Dan logika saya Kenapa kok bisa begitu Ini banyak terjadi Buat teman-teman semuanya Ada yang Aku mau pulang Mau nikah dulu Terus balik lagi Kau Nah itu jangan bisa Melomu aja Dan tadi Ketika dikorek Jawabannya Ya sudah Karena aku maunya begitu Aku masih ingin balik ke sini Nah Sesederhana itu Kealasannya kan Nah itu yang menjadi Tidak masuk di nalar Dan logika saya Dan itu juga Banyak terjadi Buat teman-teman Yang di Hongkong Pulangnya hanya menikah Kuceratu curut Satu curut Terus mari Sah Bagus Ya oke Itu bagus Tapi balik lagi ke Hongkong Mau ngapain gitu Jika aku jadi suami ini Ya enggak mau Kalau enggak apa-apa Ya sudah Pilih aja ke sana dulu Udah selesai di sana Kita tungguin Oke Kalau aku juga udah Dapet yang lain Ya sudah Itu saja dari saya Ada pesen Ada pesen Kira-kira sama Ex-Taiwan Yang Karena dunia makin gelap Makin kejam Kau bisa jaga diri Baik-baik Ya Jangan Ini Jangan ngikutin Jejaknya yang Udah Senior-senior Yang Kayak Contohnya saya Gini Kalau bisa ya Dari awal masuk Luar negeri Baik-baik 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 Kumpulin duit yang banyak Kalau perlu Hasilnya Diinvestasikan Ketanah Ke Perhiasan Ke sawah Ke apa Gitu lah Jangan Nanti sampai enggak Kayak gitu Ya alhamdulillah Alhamdulillah Adalah Ya enggak Semua Habis Ada Terus Kalau untuk Yang punya suami Ya jangan 100% Percaya sama suaminya Karena ya itu tadi Kadang Uang itu bisa Membutakan Mata dan hati Walaupun Suami sekalipun Oke Uang ya Terima kasih Keep station My youtube channel